Setelah melakukan penyelidikan beberapa bulan terakhir, akhirnya mantan kepala desa Seling Syafri Sahroni ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Merangin dengan dugaan kasus korupsi penjualan kebun milik desa. Hal ini dibenarkan oleh kasih pitsus Kejari Merangin, Johan Ciptadi, di mana tersangka menjual aset desa kepada seseorang bernama Jalal dari hasil audit BPKP kerugian negara mencapai 155 juta rupiah. Saat ini tersangka ditahan dan dititipkan di lapas kelas 2B Bangko selama 20 hari ke depan. Syafri akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dengan ancaman penjara minimal 4 tahun. Kami Kejaksaan Negeri Merangin telah menetapkan satu orang tersangka untuk perkaraan dugaan tindak pidana korupsi dalam hal penjualan tanah khas desa Seling yang terletak di desa Bungo Tanjung. Yang kami tetapkan sebagai tersangka ialah mantan KADES desa Seling, yaitu Saudara Safri Sahroni.